Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah kertas pecahan 100 ribu rupiah tahun emisi 2014. Adapun ciri-ciri uang tersebut adalah sebagai berikut. Bahan kertas uang berupa kertas khusus terbuat dari serat kapas berukuran panjang 151 mm dengan lebar 65 mm dan dirominasi warna merah. Gambar utama pada bagian muka adalah tokoh proklamasi. Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Mohamad Hatta. Sedangkan pada bagian belakang adalah gambar gedung MPN, DPR, DPD, Republik Indonesia. Selain itu, ciri-ciri uang kertas pecahan 100 ribu rupiah dapat dikenali secara langsung dengan dilihat, dirabak, dan diterawang. Jika dilihat dengan kasat mata, terdapat cetakan garis-garis lurus dalam bidang berbentuk segi empat yang akan timbul efek warna pelangi apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen tertentu yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Lingkaran-lingkaran kecil berwarna jingga dan di tengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar. Tahun emisi 2014 dan tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Logo Bank Indonesia di dalam bidang berbentuk perisai, dicetak dengan tinta khusus yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Lambang negara Garuda Pancasila dengan latar belakang berwarna hijau. Teks mini berupa tulisan Bank Indonesia berwarna merah yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks yang berbeda. Apabila dirabah akan terasa kasar pada angka nominal 100 ribu, tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 100 ribu rupiah, serta pada gambar utama Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta. Apabila diterawang ke arah cahaya, terdapat gambar yang saling mengisi mementuk logo Bank Indonesia yang akan terlihat secara utuh, dan tanda air berupa gambar pahlawan nasional Wage Rudolf Supratman, dan elektrotaip berupa logo Bank Indonesia dan ornamen tertentu. Dengan menggunakan bantuan kaca pembesar, terdapat tulisan Bank Indonesia dan tulisan BI berukuran mikro dengan warna berbeda. Pada bagian belakang, uang terdapat tulisan Bank Indonesia berwarna jingga yang berbentuk garis melengkung dengan ukuran teks dan warna yang berbeda. Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan BI 100 ribu berulang-ulang dan terbaca utuh atau terpotong sebagian. Jika dirabah akan terasa kasar pada gambar utama, gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta pada angka nominal 100 ribu. Dengan menggunakan sinar ultraviolet, dapat terlihat nomor seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka dengan bentuk asimetris yang dicetak dengan tinta berwarna merah akan memendar kuning. Cetakan tidak kasat mata berupa gambar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan memendar merah. Cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal 100 ribu dalam bidang persegi panjang yang akan memendar hijau. Gambar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang akan memendar kuning. Rupiah adalah lambang kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia.